Ini adalah dia draftnya, Momo-chan, Quick Prediction, Mika, Era Aku sih suka sih RQ Mika, cuma Teamfight gedenya gak sih? Teamfight gedenya, ini masih bisa dipegang Biggeron Era Dibilang area of effect, jelas mereka punya last insanity dari Biggeron Era Punya ini yang overturn juga dari Kagura Tapi single target crowd control itu yang harus di make sure Targetingnya bener dari temen-temen Biggeron Era Sedangkan RQ Mika, crowd control areanya juga gede dengan ada yang enhanced chain Di sana yang bakal bisa, level 3 juga bakal bisa rotasi Kita bakal lihat aja sih, gimana mereka mengimplementasikannya Terutama S-Test, nantinya ketika teamfight dia bisa aja melakukan counter setup Dari yang dilakukan sama Biggeron Era Iya, ini akan jadi prioritas dimana mereka bisa membangun S-Test-nya di area backline So, kita melihat seperti apa di game yang ketiga Dimana, ini dari Biggeron mereka masih unggul dengan 2-0 mereka terlebih dahulu Dan Chini sudah mulai diganggu oleh Giyogoi Ketika mencoba untuk merusuk ke arah seorang Ash, ke area junglernya Namun Vivian dengan Chini, ini udah gak bisa dilepas kayaknya Oke Tapi ya memang adanya S-Test ini ngeselin ya Pokingnya bakal sedikit geresahin sama S-Test Tapi lihat, Chini yang clear wave dengan cukup cepat Dia kayak langsung menuju ke area bottom lane Untuk bisa memberikan damage sedikit-damage sedikit Dan iya, bumi Eko Dia harus kehilangan Vira Garmor ya Karena dicakar-cakar sama Lele Pinkan Dan memang untuk Masya sekarang tuh kalau di XP-nya kayak jadi mimpi buruk gitu gak sih, Mo? Iya, iya Karena kayak hampir susah gitu loh untuk 1v1 situation sama Masya Ya, dia harus ada di lawan pakai true damage sih sebenarnya Masya nih Karena kan SP bar-nya banyak ya Dan bahkan menurut aku kalau misalnya kita ngeliat dengan adanya Lele Pinkan disini Yang bisa coba untuk ngerusuk ke arah Xbox Xbox-nya harus Sumioka harus agak sabar sih Tapi di area bawah kali ini Queenie bakal 1v1 situation dengan seorang Cell Tapi NG mencoba untuk meng-cover dengan healing yang sangat-sangat baik Tapi Vivian masih punya Jeet Kundo Tapi tertahan tentunya dengan stun yang dimiliki oleh sarang Queenie dengan Coruscant Stax-nya Mulai datang, ini dia langsung diajar juga Masih ada Enhanced Sword yang dikeluarkan ke arah kiri sana Karena dia tahu dia kalah level Di sana Vivian udah level 4 S tadi masih level 3 sedikit lagi ke 4 Dan itu bakal bisa dihajar dengan Apa namanya ultimate-nya si Karina? Shadow Strike ya? Shadow Assault Oh iya Shadow Assault Shadow Strike mah skillnya Valentina guys ya Saking banyaknya ya kok Shadow-shadowan ya Karena Global Band juga kan Jadi harus hafalin nih Tapi kali ini dengan adanya pergerakan dari Arkemica yang cukup agresif juga sih dengan Geogoy menggunakan Lunox-nya NG yang rotasi dengan adanya Estes di tangan Arkemica ini Sekitaran orang masih bisa ditahan terlebih dahulu Tapi yang ngeselin dari Estes itu tuh satu kok sebenernya Apa tuh? Slow-nya loh Yap, Domain Optimum Goddess tuh segitu ngeselinnya Karena memang dia bakal bisa bikin lawannya tuh gak bisa escape ya dari area serangan Sekaligus bakal bisa di follow up lebih lanjut Tapi memang Estes ini harus make sure Blast-nya kalau The Moon Goddess-nya tuh kan Bangunan mananya banyak Cooldown-nya juga lumayan lama Jadi kayak di momen yang tepat harus di pop up Dia harus jadi Enchanted Talisman dulu sih sebenernya Betul Kalau memang dia mau main sedikit ada Magical Damage dan Regeneration-nya ya Iya Kalau enggak dia bakal boros banget kalau dibikin full tank item Betul, betul Dan sementara kali ini kita akan melihat Dengan Ash yang mencoba untuk mengharus Sementara yang melipingkan ke area atasnya Ini Fumieko memang memberikan apa ya Bisa dibilang space yang cukup banyak sebenernya Tapi Vivian belum bisa untuk mendapatkan The Wave of Trigon ke arah Dua pemain di area bawahnya Dan harus bersabar terlebih dahulu nih dari Biggetron Era Karena aku merasa dengan draft pick komposisi seperti ini Apalagi Fumieko yang ke pressure sama Leleping kan Ini Biggetron Era harus dapetin satu red dulu Setidaknya baru bisa mainin rotasinya Betul By the way dikasih tau penonton ternyata coach Eh coach lagi sampai tuh Piala ke-17 ya teman-teman ya Ternyata ini Piala ke-17 ya Karena kalau Biggetron Era-nya menang Karena ini masih belum kelihatan juga di game yang ketiga ini Aral Kimika jelas masih ada kesempatan Karena tempo masih dipegang oleh kedua belah sim Walaupun Yogoi yang saat ini di burst begitu aja Wow Dua yang terlihat kecepat Cong Bahkan langsung di follow up Dengan ultimate dari seorang Vival Wow Pergerakan dari Biggetron Era Dan kali ini Ash mencoba untuk menahan Dengan satu buah chain connect ke arah seorang Chini Namun ternyata Chini masih bisa bertahan Dan Chow pun masih coba untuk bersabar di area bawah Yang terus di-pressure oleh Queenie dan juga seorang Angie Makasih penonton Maaf ya delay kita baru lihat 17 17 17 Padahal nyepap ini penonton yang positif guys ya Keren Tapi lihat Pumeko bakal asin Sanity mencoba untuk escape ke arah belakang Ash langsung dengan enhance chainnya Tapi gak apa follow up Sayang sekali memang Lele Pingkan juga Gak mau terlalu jauh untuk dive in ke arah-arah menggunakan Thunderclap Iya iya dia ngepok aja sih ini bagian atas dan juga bagian bawahnya Sembari menunggu rotasi yang dibawakan oleh Vivian dan juga Chini kali ini Lagi-lagi mereka harus dapetin momentum culiknya terlebih dahulu dari seorang Vivian Baru mereka bener-bener bisa komit untuk memberikan damage ke arah Arquimica Tapi total yang tidak bisa dikontes oleh Arquimica ini masih bisa diamankan dua total oleh Biggetron Era Bahkan Gio Goynya saat ini mencoba untuk di burst Brilliant supporter ditungguin sama seorang Vivian Flicker ke arah belakang sana Bahkan Shadow Sword ditusuk karena Gio Goy Tapi dia masih survive Di belakang Ash mencoba untuk ngebackup dengan enhance chain Chini dengan satu badan terakhir Ash gak mau dive in terlebih jauh Dan lihat Vipala udah nungguin Enhance Sword juga dikeluarkan untuk escape ke belakang Iya itu side-nya Bener-bener membackup seorang Gio Goy yang udah ditargetin lagi dan lagi ya Dari pemain-main Biggetron Era Dan bahkan kali ini Vipala berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan satu buah objektif orange buffnya Sembari Vivian harus meriset lagi WF Dragon yang dia miliki Betul pelang-pelang karena memang tadi sempat escape ya Gio Goynya Dan ini kayaknya Queenie well-formed gak sih? Karena dari tadi si cell-nya yang malah kesulitan minion-nya terus-terusan maju ke belakang Jadi kayak dari seorang Queenie-nya bener-bener mendapatkan pundi-pundi goldnya dari Anon goldnya Iya sementara kali ini Lele Pingkan Mencoba untuk diharis balik oleh Fumi Eko di area atas Dan ini dibakar terus-terusan sih sampai akhirnya Cini masuk dengan Ine Overton kali ini Namun Lele Pingkan masih bisa mundur dengan sprint Dan dibalikin keadaannya kali ini S dengan ada Cine Mencoba untuk membackup Lele Pingkan di area atas Dan Vival bersama dengan Dan aku bisa bilang mungkin dari S ini cukup apa ya Welfam juga sih dari kedua belah tim Betul Tapi kali ini WF Dragon Connect Dari zona Vivian mengarahkan seorang IG dan IG-nya Masih bisa flicker mundur terlebih dahulu Tapi cell akan ditumpangkan oleh seorang Queenie kali ini Dengan ada satu buah ton apart memory dan juga keras mencari dari seorang Queenie Yap bahkan sekarang outer bottom turret yang menjadi target Sepertinya bakal hancur dengan cukup mudah Mengingat damage dari Brody juga lumayan cukup sakit ya Momocan Tapi ingat di Ketoran Era mereka masih punya objektif turtle yang bakal segera muncul lagi di Land of Dawn Apalagi memang Karinanya udah ngamanin ke alamnya di Reaper Dan itu dia mau ke Ice Queen 1 kah? Atau ini nih, Concentrated Energy Concentrated Energy ya? Biar nanti dia dapet Lifesteal Iya biar dapet Lifesteal Tapi Queenie udah punya Fury Hammer lagi on the way kepertinya ke Blade of Despair Sebenernya di sisi lain Chow pun udah punya satu buah Wind Power Car Oke dan masih mengarah ke arah ini harusnya Satu buah item yang selain Endless Battle apa? Apa tuh? Light Steel juga Pecahannya? Yang mana nih kalau ini? Apa namanya? Arcane? Pecahannya Endless Arcane Sword Yang biru Satu lagi Kapak teku orange Habis terhadap Fumiko kali ini dari atas Oh akan ditumbangkan oleh tiga pemain dari RRG sendiri Itu loh kok pecahannya Chow Kapak orange saya gak tau namanya mau lupa Bukan dia bakal jadi apa ya? Aku lupa namanya Oh ini Apa? Coruscant Sight Oh Coruscant Sight Tapi lihat Wuhh ini komforternya lumayan cukup sakit Queenie tadi langsung ditumbangkan ternyata Karena lihat masih terus berlanjut Dan Vivian the way of Dragon sepacong menuju ke arah Ash Tapi Ash masih bisa survive Bahkan di cover dengan Giyogoi dan juga NG dengan cukup baik Kepala Markane Terima kasih. 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 Terima kasih.